Anak Harimau Jilid 14. Lansi Giyok tidak menyangka kalau si Chai Soat bakal membongkar rahasia hatinya secara belak-belakan, ia terkejut dan wajahnya segera berubah, buru-buru serunya kepada Tuseng Chu. Anak Giyok tidak bercus, dihadapan Suhu memang masih teringat emcician, harap Suhu sudi memaafkan ketidaktawan anak Giyok. Si Chai Soat maupun si Yauti Gou jadi melongot, mereka tidak habis mengerti apa sebabnya Lansi Giyok menunjukkan wajah gugup, dengan sorot metu yang bimbang tiada hentinya mereka awasilan si Giyok dan Tuseng Chu secara bergantian, agaknya mereka berusaha mencari tahu masalah apakah yang membuat pemuda itu demikian gugupnya. Suseng Chu juga tidak berkata-kata. Ia meneguk habis isi cawannya lalu sambil menyodorkan mangkuk kosong itu kehadapan si Yanti Giyok yang masih tertegun katanya dengan suara rendah dan berat. G. O. Ji penuhi cawanku ini. Tanda petik. Sementara itu, walaupun si Chai Soat juga dibuat kebingungan, namun dia dapat melihat bahwa Suhu-nya sedikit tak bisa mengendalikan rasa gembiranya, sudah jelas gurunya sedang merasa kegirangan setengah mati. Siaw Ti Gou segera memenuhi cawan gurunya dengan arak dan mengangsurkan kembali ke atas meja Tuseng Chu, kembali ke hadapan gurunya. Setelah menerima cawan dan meletakkan kembali ke atas meja, Chu Seng Chu kembali berkata dengan wajah serius. Selama berada di hadapan guru, berpikiran cabang dan menjawab secara ngawur pertanyaan guru, hal ini merupakan pantangan terbesar bagi dunia persilatan, yang ringan, pelanggarannya akan peroleh hukuman, yang berat akan dikeluarkan dari perguruan. Anak Giyok, kau masih muda tapi setia dan sederhana, sungguh tidak kecewa ku terima dirimu sebagai murid. Selesai berkata, dia meneguk araknya sampai habis. Lansi Giyok terharu sekali oleh perkataan itu, sekali lagi dia memberi hormat sambil berkata, Anak Giyok bodoh, mungkin hanya akan menyianyikan harapan Suhu saja. Chu Seng Chu meneguk setengah cawan arak lagi, kini gejolak emosinya telah meredah, melihat di atas wajah pemuda itu tidak terlintas perasaan bangga, katanya kemudian lengan ramah. Anak Giyok, duduklah Suhu tidak akan menyalahkan dirimu lagi. Sambil berkata, dia membuat gerakan dengan mempersilahkan pemuda itu duduk. Lansi Giyok segera mengiakan dengan hormat dan duduk, si Chai Soat pun merasa gugup dan panik. Ia benar-benar tak menyangka kalau perbuatannya bakal segawat itu, terbayang kembali ketika ia membongkar rahasia hati Lansi Giyok, saking menyesalnya dia sampai menundukkan kepalanya rendah-rendah. Namun ia bisa menduga, dengan tenaga dalam gurunya yang begitu sempurna serta ketebalan imannya yang mengagumkan, toh tak mampu mengendalikan gejolak emosinya, hal ini menandakan betapa gembiranya orang tua itu setelah mendapatkan lan. Si Giyok sebagai muridnya. Si Yauti Gou orangnya ramah dan polos, meski ia tidak mengerti apa gerangan yang terjadi, namun dapat terasa olehnya kalau Wen Chi Soat maupun Engkoh Giyoknya sama-sama telah melakukan kesalahan besar. Su Seng Chu sangat gembira, setelah memandang sekejap ketiga orang bocah itu untuk mengurangi perasaan tak tenang dalam hati mereka, maka ujarnya kemudian sambil tersenyum. Sekarang, aku akan mengisahkan kembali peristiwa pada sepuluh tahun berselang ketika kitab Chin Keng itu lenyap, agar kisah tadi bisa menambah pengetahuan kalian semua. Mendengar perkataan itu, muda-mudi bertiga itu segera meletakkan kembali sumpitnya dan bersama-sama memandang ke arah guru mereka. Sambil tertawa Ramah Tu Seng Chu segera berkata, Kalian boleh mendengarkan Sam Lil makan dan minum. Kemudian setelah meneguk seteguk arak dan termenung beberapa saat, dia pun mulai bercerita. Sepuluh tahun berselang, di dalam kalangan hitam terdapat lima orang jago lihai, mereka adalah lima cacat dari tiga telaga yang termasyur sekarang, entah dari mana mereka peroleh kabar ternyata orang-orang itu mendapat tahu kalau aku memiliki sejilid kitab pusaka ilmu silat yang amat hebat. Kemudian, berkumpulah mereka merundingkan bagaimana cara mencuri kitab tadi dan kemudian mempelajarinya bersama-sama. Dasar bangsa Kurcaci, walaupun mereka telah memutuskan bersama, toh di hati kecil masing-masing-masing saja saling curiga-mencurigai namun untuk menghindari perhatian orang, secara terpisah mereka datang ke Hoasan dan berkumpul di bawah bukit sambil berunding bagaimana caranya mengamati gerak geriku. Justru persoalan menjadi berantakan akibat suatu kebetulan, pada waktu itu aku sedang bersemedi di dalam gua, mendadakku dengar suara golok sedang mengukir batu di depan dinding gua. Tanda petik. Tergerak hatilan si Giyok setelah mendengar perkataan itu, dia tahu yang dimaksudkan gurunya, sudah pasti bait-bait syair yang terpampang di atas dinding di mulut gua tersebut, hanya saja ia tidak habis mengerti siapakah perempuan tersebut. Setelah meneguk araknya setegukan, Chu Seng Chu berkata lebih jauh. Tergerak hatiku waktu itu sehingga segera munculkan diri, namun untuk menghindar mulut gua ku ketahuan orang luar, aku tidak membuka pintu secara langsung, sampai orang itu sudah pergi jauh, barulah ku buka pintu gua dan keluar. Lan Si Giyok kembali merasa tidak habis mengerti, mengapa ia tidak menjumpai pintu gua ketika memasukinya semalam, tapi kalau menurut pembicaraan suhu pintu gua tersebut pasti tersembunyi di balik dinding gua sehingga tidak terlihat sama sekali. Dalam pada itu, Chu Seng Chu telah berkata lebih jauh, menanti suhu sampai di pintu depan, orang itu sudah pergi hingga tak terlihat lagi, ku baca sebentar bait syair di dinding gua itu lalu menembusi hutan to dan mengejar keluar lembah, tak lama kemudian ku saksikan seseorang sedang berlarian dengan cepat, menanti ku susu lebih dekat, baru ku ketahui kalau orang itu adalah Uyong Seng Chuhan Sin Wan. Tergetar perasaan Lan Si Giyok, tanpa terasa serunya kaget, aaa titik di adia adalah bibi wan. Benar, orang yang mengukir tulisan di depan gua tak lain adalah bibi wanmu. Suhu, masalah pedih apakah yang dialami bibi wan sehingga dia merasa begitu sedih. Tanya Lan Si Giyok dengan perasaan tidak habis mengerti. Tong Seng Chu berkerut kening seakan-akan enggan menjawab pertanyaan itu, kemudian katanya sambil tersenyum. Masalah ini menyangkut hubungan antara orang tuamu dengan bibi wan, aku sendiri juga kurang tahu sehingga lebih baik tak usah ku terangkan di sini, tak ada salahnya. Bila kau tanyakan sendiri kepada bibimu di kemudian hari, mungkin gak akan menceritakan pengalamannya kepadamu. Tanda petik. Melihat gurunya enggak menjawab, sudah barang tentulan Si Giyok tak berani bertanya lebih jauh, terpaksa dia mengiakan berulang kali. Tampaknya Si O T G O memperhatikan sekali masalah tercurinya kitab Chin Keng itu, dengan gelisah tiba-tiba dia menyela. Suhu, Ketika kau keluar dari gua, sudah pasti pintu depan lupa kau tutup kembali? Benar. Suh Seng Chu segera mengangguk, waktu itu aku memang kelewat gegabah, menanti aku tiba kembali di gua, baru kau jumpai kotak kecil di atas meja telah lenyap. Segera aku sadar bahwa kotak itu tercuri, dengan perasaan gelisah aku pun segera menyusul keluar lembah. Berbicara sampai di situ dia, memandang sekejap ke arah Lansi Giyok yang sedang mendengarkan dengan seksama, kemudian baru lanjutnya lebih jauh. Sewaktu aku mengejar sampai di luar hutan to, Huyong Sian Chu belum pergi, tapi di sisinya telah bertambah seseorang, orang itu tak lain adalah ayah musib peluru perak gur di emas Lan Hong Tai. Berhubung Tuseng Chu bercerita sambil menengok ke arahnya, Lansi Giyok sudah memahami maksud gurunya, itulah sebabnya ia tidak merasa keheranan ketika ayahnya disinggung. Waktu itu aku paling mencurigai ayahmu, tapi setelah mendengar perkenalan dari Huyong Sian Chu, barulah ku ketahui kalau ayahmu adalah lantai hiap yang termasuhur namanya dalam dunia persilatan, karena itu. Rasa curigaku segera lenyap. Atas pertanyaanku, baru ku ketahui ayahmu telah berjumpa dengan Pekol Chayacu Sito Yaguntur Gui Pakcian, serta Willing Po Chu Ohtin San di mulut lembah. Kedua orang itu merupakan pentolan kaum hitam yang termasuhur sekali. Kemunculan mereka di Bukit Hoasan segera menimbulkan kecurigaanku, segera ku kejar mereka ke luar lembah, sedang ayahmu serta Huyong Sian Chu juga menyusul di belakangku. Setelah mengejar melampaui dua buah puncak bukit, di antara hutan bambu dan pohon syongku lihat ada lima sosok bayangan manusia sedang kabur keluar bukit. Aku pun segera mengeluarkan ilmu berjalan terbang menempelangin untuk menyusul di belakang mereka. Sampai aku sudah berada di belakangnya, lima orang itu baru merasakan kehadiranku, saat itu juga mereka kabur terbirit-birit keempat penjuru. Dalam keadaan begini, mustahil bagiku untuk mengejar mereka satu persatu, maka di dalam gelisahnya dicampur gusar dan mendongkol, terpaksa aku turun tangan keji. Mulap pertama ku kutungi dulu kaki kiri dari gue pakciang, chai cu dari pek kol chai, kemudian pek toh oh cu si binatang bertanduk tunggal si ye ugi menjadi ketakutan dan berlutut minta ampun sambil menerangkan kalau cinkeng tersebut berada di tangan kiong tek chiong, chong chai cu dari bukit tai angsan. Waktu itu aku tidak tahu siapa yang bernama kiong tek chiong, karena itu ku kejar toan citin dari telaga tonggong oh sambil melepaskan sebiji-biji cemara untuk menghalangi niatnya melarikan diri, siapa tahu ketika biji cemara itu hampir mengenai tubuhnya, kebetulan toan citin sedang menengok ke belakang, tak ampun lagi biji cemara itu bersarang telak di mati sebelah kirinya. Atas pertanyaanku baru ku ketahui arah kiong tek chiong melarikan diri, waktu itu oh tin san sedang kabur membuntuti kiong tek chiong, walaupun alasannya hendak melindungi padahal tujuannya yang utama adalah mengawasi gerak-gerik rekannya. Ketika aku mengejar mereka lebih jauh dalam keadaan terpojok ternyata kedua orang itu melakukan perlawanan, maka dalam gusarnya ku bacok kutung lengan kiri kiong tek chiong sedangkan oh tin san segera berlutut minta ampun, berhubung aku tahu kalau dia orangnya keji dan berbahaya maka segera ku potong sebuah telinga kirinya sebagai hukuman. Setelah ku periksa kedua orang itu, barulah diketahui kalau kotak kecil tadi sudah terjatuh dalam perjalanan, tapi ketika kemudian ku cari, kotak tersebut sama sekali tak berhasil ku temukan kembali, biar begitu aku percaya kalau kiong tek chiong dan oh tin san tidak berbohong. Menanti pikiran dan perasaanku sudah mulai meredah kembali, baru ku sesalkan perbuatan berdarah yang telah ku lakukan, itulah sebabnya ku bebaskan oh tin san berlima. Waktu itu meski aku pun sedikit menaruh curiga kepada ayahmu dan Hou Yong Sian Chu yang tidak menyusul datang, tapi aku percaya bila kotak chiong keng itu berhasil mereka temukan niscaya akan dikembalikan kepada ku, tapi sampai matahari tenggelam di langit barat aku belum juga melihat ayahmu datang, akhirnya baru ku ketahui apa sebabnya ayahmu tidak datang mencariku. Pertama mereka tidak tahu siapakah aku, mengapa mengejar oh tin san sekalian dan kedua mereka tahu kalau kotak kecil itu milikku, namun tidak mengetahui bagaimana caranya untuk mengembalikan, sebab ketika Hou Yong Sian Chu mengukir syair di depan gua pintu gua berada dalam keadaan tertutup, menanti aku membukanya dia telah berada di luar hutan toh. Berhubung orang tuamu dan Hou Yong Sian Chu kemudian lenyap secara tiba-tiba dari dunia persilatan. Oh tin san sekalian pun mulai menelusuri jejak ayahmu, itulah sebabnya mereka dapat membuktikan pula kalau kitab chiong keng tersebut memang berhasil ditemukan oleh ayahmu serta bibi wanmu. Si chai soat yang membungkam selama ini, tiba-tiba menimberung. Su Hu, Hou Yong Sian Chu yang sudah membuat tulisan di atas dinding gua saja tidak menemukan mulut gua tersebut, mengapa Oh tin san sekalian bisa tahu kalau Su Hu berdiam di dalam gua tersebut? Su Seng Chu segera menghela napas panjang. Aai, peristiwa ini sesungguhnya bersumber pada perbuatan Hou Yong Sian Chu ketika mengukir syair di atas dinding gua sana, Sebagai mana diketahui Hou Yong Sian Chu adalah seorang perempuan yang cantik jelitabak bidadari dari kahyangan, entah berapa banyak lelaki yang pernah jatuh hati kepadanya di masa lalu. Ketika Oh tin san sekalian menjumpai kemunculan Hou Yong Sian Chu di bawah puncak giyok lihang mereka pun menjadi tertarik dan diam-diam menguntit dari belakang. Tatkala Hou Yong Sian Chu selesai mengukir tulisan kemudian berlalu, Oh tin san sekalian dengan perasaan ingin tahu segera munculkan diri untuk melihat tulisan. Apakah yang diukir Hou Yong Sian Chu di atas dinding, siapa sangka pada saat itulah secara kebetulan aku membuka pintu gua. Siauti Gou yang mendengar sampai di situ segera menyela pula dengan suara lantang. Wah, itu namanya sudah takdir. Dengan ramah dan penuh kasih sayang Tua Sian Chu memandang sekejap ke arah Siauti Gou, lalu manggut-manggut seraya menjawab, Benar, aku pun berpendapat demikian, oleh sebab itu aku segera kembali ke gua dan minta ampun kepada sucau kalian bahkan bersumpah selama hayat masih di kandung badan pasti akan mendapatkan kembali kitab cinkeng tersebut. Suhu, Chou Suye Aap berada di mana? Mengapa Gou Ji tidak tahu Siauti Gou segera bertanya dengan ada tidak mengerti? Gua ini merupakan hasil pembangunan dari Chou Su di masa lalu, beliau merubahnya dari sebuah gua alam menjadi sebuah tempat tinggal yang indah. Ketika itu aku pun cuma berusia 11-12 tahunan, masih lebih kecil daripada kalian, sebelum sucau kalian kembali ke alam bakadia khusus membuat sepasang lian di kedua belah pintu gua yang terbuat dari tatahan mutu manikam serta intan permata yang tak ternilai harganya, itulah sebabnya setiap kali aku peroleh kesulitan, pasti akan berlutut di depan pintu itu sambil berdoa dan minta pengarahan. Tergerak hatilan si Giyok sesudah mendengar perkataan itu, segera ujarnya kemudian dengan hormat. Tatkala anak Giyok membaca sepasang lian yang berada di depan pintu gua sudah terasa olahku bahwa tulisan mana merupakan hasil karya seorang bulim Chiampuoy yang amat saleh dan hebat. Kini anak Giyok telah masuk perguruan dan membonceng ketenaran Suhu dan Sucau, apakah Suhu bersedia menerangkan nama Sucau kami agar anak Giyok sekalian pun mendapat tahu siapa nama sebenarnya Sucau kami yang mulia itu? Paras muka Tu Sengcu segera berubah menjadi amat serius, dipandangnya aneka bunga di luar ruangan dengan termangu, sampai lama kemudian pelan-pelan ia baru berkata. Sucau Kaliantian Isyu telah berusia dua ratusan tahun, beliau merupakan seorang dewa pedang yang paling hebat pada seratus lima puluh tahun berselang, beliau sudah bertapa hampir seratus tahun di dalam gua ini. Sebelum kembali ke alam baka, Sucau Kaliantian Khusus mencatatkan segenap ilmu silatnya di atas hutbun Kwe Yap Chinkeng tersebut dan diwariskan kepadaku, kemudian dengan membawa pedangnya beliau pun berangkat ke alam baka untuk menjadi dewa abadi. Ketika menyelesaikan perkataan itu, paras muka Tu Sengcu nampak berubah menjadi merah segar dan penuh dengan perasaan kagum. Biarpun ketiga orang muda-mudi itu masih kecil, mereka pun dapat melihat pancaran sinar hormat dan perasaan kagum titik yang tak terhingga dari Suhu mereka terhadap Sucaunya. Siaw Ti Geou merasa sedih sekali tiba-tiba ia bertanya, Suhu, semenjak Sucau menjadi dewa, pernah beliau pulang untuk menengokmu? Tidak pernah Tu Sengcu menggelengkan kepalanya dengan sedih, semenjak dia orang tua menjadi dewa, beliau hidup bebas di alam sana dan tak pernah akan kembali ke dunia yang fana lagi. Lan Si Giok serta Si Chai Soat yang melihat kemurungan Suhunya kini jadi menyesal karena sudah menanyakan soal Sucau mereka sehingga memancing rasa murung bagi gurunya, karena itu mereka semua merasa turut tak tenang. Siaw Ti Geou yang melihat gurunya sedih, kembali bertanya dengan tidak habis mengerti. Suhu, baikkah bila Sucau menjadi dewa Tu Sengcu tertegun dibuatnya, tapi sahutnya juga meski tidak memahami maksud muridnya. Tentu saja amat baik, dia orang tua telah berhasil memperoleh apa yang dikehendakinya, kita sebagai angkatan muda tentu saja harus ikut bergembira. Lantas apa sebabnya kau orang tua nampak tak senang hati seru Siaw Ti Geou polos? Kontan saja Tu Sengcu dibuat tersumbat mulutnya oleh ucapan Siaw Ti Geou, tak tahan lagi ia segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Melihat Siaw Ti Geou berhasil memancing gelap tertawa guru mereka, Lansi Giok serta si Chai Soat juga ikut tertawa, mereka sama-sama menengok ke arah Ti Geou dengan sorot metu kagum. Sambil mengelus jenggotnya dan memandang ketiga orang bocah itu dengan riang Tu Sengcu berkata, Tengah malam nanti aku akan mewariskan ilmu silat mahasakti yang tercantum dalam hutbun Kwe Yap Chin Keng kepada engkoh Giok kalian, Soat Ji serta Ti Geou harus. Menjadi pelindung pada saatnya nanti, selewat malam nanti kalian bertiga harus sudah mempersiapkan diri baik-baik dan menunggu perintah di hadapanku. Kejut dan gembira Lansi Giok mendengar perkataan itu, sedangkan si Chai Soat dan Siaw Ti Geou segera mengiakan dengan hormat. Santapan siang itu dilewatkan dalam suasana riang gembira, guru dan murid empat orang pun nampak sedikit agak mabuk. Matahari senja sudah mulai tenggelam di balik awan, senja yang gelap mulai menyelimuti Giok Li Hong. Lansi Giok dan Siaw Ti Geou sedang mengeringkan pakaian dengan asap dupa. Lansi Giok tidak mempunyai banyak pakaian untuk berganti, karena itu dia hanya mengeringkan jubahnya yang berwarna biru saja serta pakaian dalamnya. Tiba-tiba Siaw Ti Geou bertanya dengan ada tak mengerti. Engkoh Giok, kau tidak membawa buntalan pakaian Lansi Giok menggelengkan kepalanya bertulang kali. Berhubung aku datang dengan tergesa-gesa, Bibi Wan. Tak sempat mempersiapkan segala sesuatunya bagiku, apalagi pakaian ku kebanyakan masih tertinggal di dalam kuburan kuno. Mencorong sinar tajam dari balik mati Siaw Ti Geou, seakan-akan teringat akan sesuatu, ia segera melompat bangun sambil berkata. Ah ah ah, teringat aku sekarang, buntalanmu itu berada dalam kamar Nci Soat. Bahkan masih terdapat pula sembilan butir peluru perak yang berkilauan. Lansi Giok segera merasakan hatinya bergetar keras setelah mendengar perkataan itu, paras mukanya berubah, serunya tak tertahan lagi. Apa kau bilang? Siaw Ti Geou segera meletakkan pakaiannya ke atas lantai, kemudian bisiknya. Nci Soat sedang mandi di atas, ia tidak berada di kamarnya, ayo biar kuambilkan untukmu. Sambil berkata, ia segera menarik Lansi Giok menuju ke kamar tidur si Chai Soat. Lansi Giok merasa amat gelalisah bercampur bimbang, saat ini dia seolah-olah lupa kalau tidak patut seorang lelaki memasuki kamar tidur seorang darah, mengikuti Siaw Ti Geou mereka langsung menuju ke arah kamar tersebut. Tiba dalam kamar tidur si Chai Soat, terendus bau harum semerbek yang menyegarkan badan, saat itulah Lansi Giok baru mendusin dari kehilafannya dan segera berhenti di pintu luar. Siaw Ti Geou masih polos ke kanak-kanakan, apalagi usianya 2-3 tahun lebih muda daripada Lansi Giok. Dia langsung memasuki kamar tidur enci Soatnya tanpa canggung. Tapi Siaw Ti Geou sendiri pun tidak menyangka kalau di atas permadani ruangan tergeletak pakaian luar serta pakaian dalam si Chai Soat yang baru dilepas. Lansi Giok segera merasakan hatinya berdebar keras dan wajahnya merah padam, dengan perasaan kaget dia mundur 2 langkah dari posisi semula. Berbeda sekali dengan Siaw Ti Geou, dengan acuh tak acuh dia melanjutkan langkahnya melewati celana dalam. Pakaian di dalam dan gaun gadis tersebut sambil memasuki ruang dalam. Lansi Giok segera mengalihkan kembali pandangan matanya ke dalam ruangan, kali ini paras mukanya berubah, Rupanya pedang Jit Hoa Kiam beserta kotak kecil emas itu diletakkan menjadi satu dengan buntalannya, hanya pedang Jit Hoa Kiam serta kotak kecil itu yang lain tidak diketahui berada di mana. Waktu, Siaw Ti Geou sudah bermaksud mengembalikan bungkusan kecil itu, bahkan bisiknya dengan girang. Coba kau lihat engkau Giok, bukankah bungkusan ini milikmu? Lansi Giok segera mengenali bungkusan itu sebagai miliknya yang tertinggal di dalam kuburan kuno, namun dia pun mengerti bahwa bungkusan itu tidak boleh diambil sekarang, oleh sebab itu dengan gelisah ia lantas berseru. Adik Ti Geou, cepat kembalikan ke tempat asalnya, ayo cepat keluar tanda seru. Melihat wajah tegang dan peluh percucuran yang membasai muka Lansi Giok yang gelisah, Siaw Ti Geou segera tahu kalau persoalannya tidak semudah itu, dengan terkejut ia meletakkan kembali bungkusan tersebut ke tempat semula, kemudian melompat keluar dari dalam ruangan. Lansi Giok lebih-lebih tak berani beraya lagi, sambil menarik tangan Siaw Ti Geou mereka segera mengundurkan diri dari situ. Siaw Ti Geou sungguh dibuat bingung dan tak habis mengerti, setibanya di kamar sendiri ia baru bertanya dengan suara tak mengerti. Engkoh Giok, apa yang terjadi? Setelah berusaha menenangkan hatinya, Lansi Giok baru berkata dengan bersungguh-sungguh. Adik Ti Geou, sebentar bila adik soat datang, kau tak boleh mengatakan telah mengajakku pergi ke kamarnya untuk mengambil bungkusan kecil itu mengerti. Berhubung Lansi Giok berbicara dengan wajah serius dan bersungguh-sungguh, Siaw Ti Geou segera mengangguk berulang kali, meski demikian ia toh bertanya lagi dengan nada tak mengerti. Pakaian itu kan milikmu. Mengapa tak boleh diambil? Tentu saja Lansi Giok merasa kurang leluasa untuk menerangkan alasannya, terpaksa sahutnya. Kalau hendak diambil pun harus bertanya dulu kepada Suhu mengerti. Siaw Ti Geou segera manggut-manggut berulang kali dan melanjutkan pekerjaannya menggarang pakaian. Sekarang Lansi Giok sudah memahami segala sesuatunya, rupanya Tuseng Cu sama sekali tidak meninggalkan kuburan kuno tersebut pada malam itu, melainkan selalu menyembunyikan diri di seputar sana. Ia pun berani menyimpulkan bahwa tujuan suhunya menyembunyikan diri tak lain adalah berharap bisa mengamati gerak-geriknya secara diam-diam sehingga dapat mengetahui di mana kotak kecil tersebut disimpan, sampai kemudian Ontin San muncul di situ dia baru mengganti kedudukannya sebagai pelindung keselamatan jiwanya. Teringat bau harum semerbak yang terasa di mulut, sekarang ia baru mengerti tentang bau harum itu berasal dari obat mestika pemberian gurunya yang segera memaksa. Keluar sari racun dalam tubuhnya di samping menambah tenaga dalamnya. Sekarang, hanya ada satu hal yang belum dipahami yakni ke mana perginya pedang Wathwi Kiam tersebut. Berpikir sampai di situ, tanpa terasa diamati ruangan di mana ia berada sekarang namun kecuali dua lembar selimut kulit serta bungkusan berisi pakaian milik Xiao Ti Gou, di sana tidak ditemukan sesuatu apapun. Pada saat itulah mendadak terdengar Xiao Ti Gou berbisik. Engkoh Giok, Enci Soat datang. Lan Si Gou segera pasang, telinga, benar juga ia mendengar suara langkah kaki manusia berjalan mendekat, angin lembut terasa berhembus lewat bayangan merah berkelebat di depan mata, tahu-tahu si Cai Soat telah muncul di depan pintu ruangan. Lan Si Gou segera menengok ke arahnya, tampak olehnya si Cai Soat yang habis mandi kelihatan lebih segar, lebih cantik jelita dan menawan hati. Xiao Ti Gou segera berseru. Enci Soat, Engkoh Giok tak punya pakaian untuk ganti mengapa kamu tidak mengambilnya di kamarku emel. Si Cai Soat setelah mendengar perkataan itu. Xiao Ti Gou memandang sekejap ke arah Lan Si Gou yang duduk dengan wajah merah padam, kemudian jawabnya. Engkoh Giok bilang, mau menunggu sampai kedatanganmu. Si Cai Soat melirik sekejap ke arah Lan Si Gou, kemudian serunya kembali kepada Xiao Ti Gou. Mari, ikut Cici untuk mengambilnya sambil berkata dia lantas membalikan badan dan beranjak pergi dari situ. Xiao Ti Gou mengiakan dengan gembira dia segera melompat bangun dan siap menuju keluar kamar. Tapi baru berjalan beberapa langkah, bayangan merah kembali berkelebat lewat dengan gugup dan panik si Cai Soat telah muncul kembali di situ. Tampak paras muka si Cai Soat merah padam seperti kepiting rebus, wajahnya gugup bercampur gelagapan, bahkan dengan wajah tersipu-sipu dia menggoyangkan tangannya berulang kali sambil menjegah. Adik Ti Gou, kau tak usah kemari, biar Cici saja yang segera mengambilkan untukmu. Selesai berkata kembali dia melayang pergi. Tentu saja Xiao Ti Gou jadi melongo dan berdiri tertegun di tempat, hari ini dia benar-benar dibikin kebingungan setengah mati dan tak tahu apa gerangan yang telah terjadi. Hanya Lan Si Gou yang mengerti apa yang telah menyebabkan si Cai Soat gelalisa serta gelagapan setengah mati. Sesaat kemudian, si Cai Soat telah muncul kembali dengan membawa sebuah bungkusan kecil, tak sampai Lan Si Gou mengucapkan terima kasih, ia telah mengundurkan diri lagi dengan kepala tertunduk rendah-rendah. Lan Si Gou merasa sangat emosi setelah melihat bungkusan kain miliknya itu, ketika dibuka ternyata si Cai Soat telah membantunya mencucikan semua pakaian. Tersebut, bahkan dilipat dengan rapi dan rajin tanpa terasa ia sangat berterima kasih sekali kepada gadis itu. Sekarang sambil melanjutkan pekerjaannya menggarang pakaian, dia mulai memutar rotak memikirkan bagaimana caranya untuk mempelajari rahasia ilmu silat yang tercantum dalam kitab Chin Keng. Dalam kesibukan masing-masing itulah, tanpa terasa malam pun menjelang tiba. Lan Si Gou, si Cai Soat serta si Yauti Gou segera melayang turun dari kamar masing-masing menuju ke istana gua. Tampak kitab hutbun PW Eap Chin Keng terletak di atas meja rendah, asap dupa menyiarkan bau harum ke seluruh ruangan, dua batang lilin tersulut rapi di meja, membuat suasana di situ terasa diliputi oleh keseriusan. Su Seng Chu dengan jubah kuningnya duduk bersilah di atas kasur duduknya dengan matah, terpejam, wajahnya amat serius. Setibanya di hadapan guru mereka, Lan Si Gou sekalian bertiga segera menyapa sambil menjatuhkan diri berlutut. Pelan-pelan Tu Seng Chu membuka matanya dan menetahkan mereka bertiga agar duduk. Si Chai Soat duduk di sebelah kiri, sedang Lan Si Giyok dan Si Yauti Gou duduk di sebelah kanan, perasaan mereka amat tenang, wajah mereka pun diliputi keseriusan. Menanti ketiga orang muda-mudi itu duduk, Chu Seng Chu baru berkata dengan wajah bersungguh-sungguh. Aku akan melaksanakan peringatan dari Su Chou kalian dengan hanya mewariskan kepandaian silat yang tercantum dalam kitab Chin Keng kepada seorang murid yang paling berbakat, biar terhadap istri maupun putra-putri sendiri, kepandaian silat ini dilarang untuk diwariskan kepada sembarangan orang. Lan Si Giyok merasakan hatinya bergetar keras, kepalanya seperti dihantam kayu keras-keras, impiannya untuk mewariskan kembali ilmu silat yang dipelajari dari kitab Chin Keng kepada enciciannya segera buyar tak berbekas. Sementara itu Tu Seng Chu telah berkata lebih jauh, hampir sepuluh tahun belakangan ini, aku selalu membawa Soat, Ji dan Gou Ji berkelana kemana-mana tanpa tujuan, maksud ku tak lain adalah hendak mencari kembali Chin Keng tersebut serta menemukan seorang manusia yang berbakat sangat baik untuk mempelajari ilmu silat tersebut. Kemudian setelah memandang sekejap muda-mudi bertiga yang duduk dengan wajah serius itu, dia melanjutkan. Soat Ji maupun putri kesayangan Hou Yong Sian Chu, Siao Chian merupakan orang-orang yang berbakat baik, hanya sayang sifat keibuan mereka terlalu besar untuk menghindari pelanggaran peraturan di kemudian hari dengan mewariskan ilmu tersebut kepada suami atau putra-putri sendiri, maka kepada mereka berdua tak akan diwarisi kepandaian silat tersebut. Kata-kata tersebut diutarakan secara tegas dan sama sekali tak bisa dibantah kembali. Pada hakikatnya si Chai Soat memang tidak berniat mempelajari isi kitab Chin Keng tersebut, baginya asal lengkoh Giok bisa mempelajarinya hal tersebut sudah cukup memuaskan hatinya, maka setelah mendengar perkataan dari gurunya, cepat dia bangkit berdiri dan mengiakkan dengan hormat. Dengan wajah gembira Tu Seng Chu memandang sekejap ke arah si Chai Soat, Kemudian melanjutkan, G.O.G. polos, jujur dan sederhana, kesetian dan kejujurannya bisa dipertanggungjawabkan, sayang kecerdasannya kurang, maka ilmu silat ini pun tak akan diwariskan kepadanya. Jangan lagi soal ilmu silat tersebut, bahkan memikirkan masalah itu pun tak pernah, maka Si O.T.G.O.U. segera mengiakkan dengan sikap tulus. Dari pembicaraan dan perkataan Tu Seng Chu yang begitu serius, Lan Si Giyok pun mulai sadar bahwa tidak gampang untuk mempelajari ilmu silat dari hutbun Kwe Yap Chin Keng tersebut, namun semakin sulit untuk dipelajari, dia pun semakin bertekad untuk tidak menyanyiakan harapan, guru dan tak akan melanggar peraturan yang telah ditetapkan perguruan. Sementara itu Tu Seng Chu telah berkata lagi setelah berhenti sejenak, Ketika masih berada dalam kuburan kuno, aku pernah memeriksa seluruh aurat dan tulang belulang anak Giyok, dia memang manusia yang berbakat bagus untuk mempelajari segala isi Chin Keng tersebut, karena itu aku telah mengambil keputusan untuk mewariskan kepandaian silat mahasakti tersebut kepadanya. Meskipun demikian, namun aku merasa wajib untuk mengamati dulu segala gerak-gerik, sikap maupun perangainya. Itulah sebabnya aku selalu membuntutinya secara diam-diam, berdasarkan pengamatanku secara diam-diam selama satu bulan lebih, anak Giyok memang benar-benar seorang anak baik yang dapat dipercaya. Tanda petik. Setelah berhenti sejenak, dengan wajah gembira yang terpancar dari balik keseriusan mukanya, dia melanjutkan. Dalam santapan siang tadi, anak Giyok mendengarkan pembicaraanku dengan seksama, melihat wajahnya gembira dia turut gembira, melihat aku murung dia menjadi tak tenang, mendengar pembicaraan orang lantas menghubungkannya dengan orang lain dan bahkan kemudian berani mengaku salah dan minta hukuman ke semuanya ini menambah keyakinanku bahwa pilihanku memang tak salah, itulah sebabnya aku pun mempercepat waktunya setahun lebih awal untuk mewariskan ilmu silat tersebut kepada anak Giyok. Setelah berhenti sebentar dan menatap wajah Lansi Giyok dengan penuh kasih sayang, ia bertanya lebih jauh. Anak Giyok bagaimanakah perasaanmu setelah mendengar perkataanku ini? Pujian dari suhu membuat anak Giyok merasa malu, buru-buru Lansi Giyok menjawab dengan hormat. Selanjutnya anak Giyok bersumpah akan mengutamakan kejujuran serta berlatih dengan tekun, mentaati peraturan perguruan dan tidak akan menyianyikan harapan suhu terhadap anak Giyok. Dengan gembira tuseng cu manggut-manggut, katanya kemudian dengan serius. Sekarang, ikutilah suhu menjumpai sucowumu. La Lantas bangkit berdiri dan maju kebalik pintu gerbang istana gua. Tiba di depan pintu, Chu Seng Cu melakukan suatu gerakan dengan telapak tangannya, pintu segera terbuka sebuah celah selebar dua depa, cahaya tajam pun segera memancar keluar dari balik ruangan tersebut. Su Seng Cu, Lansi Giyok, Si Chai Soat dan Siow Tigeow, segera bersama-sama menuju keluar pintu. Cahaya terang benderang mencorong di luar pintu, sedemikian terangnya sampai debu di lantai pun dapat terlihat jelas. Su Seng Cu berdiri serius di depan pintu gerbang yang tinggi besar itu sambil mengangkat kepalanya, memandang sepasang lian yang tergantung di sisi pintu. Lansi Giyok bertiga berdiri berjajar di belakang Tu Seng Cu, sikap mereka pun amat serius. Malam sudah kelam, suasana amat heninglan Si Giyok yang berdiri di belakang Tu Seng Cu memandang ke arah pintu dan mendengarkan hembusan angin dalam gua, tiba-tiba saja merasakan pikiran dan perasaannya menjadi sangat kalut. Ia teringat kembali akan dendam ke sumat ayahnya, pengharapan dari Bibi Wan serta Nci Cian serta penghargaan yang begitu tinggi dari gurunya terhadap dirinya. Kesemuanya itulah yang memantapkan kesempatan baginya untuk mempelajari ilmu silat maha dasyat pada malam ini dan peristiwa tersebut membuatnya amat terharu. Sementara ia masih termenung, tiba-tiba terdengar Tu Seng Cu telah berkata dengan suara rendah tapi hormat. Arwah, suhu di alam baka mohon tahu Te Cu Chia Ching Wan telah menuruti perintah dengan menemukan seorang ahli waris untuk mempelajari isi cingkeng, hari ini murid angkatan ketiga lansi Giyok khusus datang untuk menyampaikan sumpah serta rasa terima kasihnya. Selesai berkata, dia lantas jatuhkan diri berlutut dan menyembah beberapa kali. Lansi Giyok, si Chai Soat serta Tigeo sering tak berlutut pula ke atas tanah. Setelah menyembah sebanyak empat kali, Tsu Seng Cu bangkit berdiri. Sedangkan Lansi Giyok sekalian bertiga setelah memberi hormat beberapa kali baru ikut berdiri pula. Kemudian Tsu Seng Cu pun berkata kepada Lansi Giyok dengan wajah serius. Anak Giyok, cepat berlutut dan mengangkat sumpah di hadapan Sucoumu, kau harus menyatakan kesetianmu untuk selama hidup melaksanakan perintah Sucou serta menaati peraturannya. Lansi Giyok mengiakan dengan hormat, dia maju beberapa langkah ke depan dan menjatuhkan diri berlutut, kemudian sambil memandang sepasang lian di sisi pintu, ujarnya dengan wajah bersungguh-sungguh. Murid Angkatan Ketiga Lansi Giyok dengan hormat melaporkan kepada arwah Sucou di Alembaka, Tsu bertekad akan meneruskan kejayaan Sucou dan bersumpah akan menaati setiap peraturan yang ditetapkan perguruan serta menegakkan keadilan serta kebenaran dalam dunia persilatan, bila Tsu sampai melanggar sumpah ini, biar Tian melimpahkan kutukannya kepadaku. Selesai bersumpah, dia menyembah lagi beberapa kali. Tatkala Lansi Giyok mengucapkan sumpahnya tadi. Dengan sorot metu yang tajam Tsu Sengcu mengamati terus. Gerak-gerik Lansi Giyok, tapi akhirnya dia manggut-manggut sambil tersenyum girang. Setelah bangkit berdiri Lansi Giyok bersama gurunya, si Chai Soat dan si Yauti Giyok menutup kembali pintu gua. Tiba di ujung ruangan, Tsu Sengcu duduk bersilak kembali di kasur duduknya, kemudian memerintahkan Lansi Giyok berlutup di hadapannya dan menetahkan si Chai Soat serta si Yauti Giyok berdiri di sisinya. Dengan sorot metu yang lembut Tsu Sengcu mengamati wajah Lansi Giyok, lalu ujarnya dengan lembut. Anak Giyok, sebelum mempelajari kitab Chingkeng, terlebih dulu hendak ku sampaikan beberapa pesan kepadamu, harapka suka mengingatnya di hati. Lansi Giyok mengiakan berulang kali dan manggut-manggut pelan-pelan Tsu Sengcu melanjutkan kata-katanya. Kesatu, untuk mempelajari ilmu silat mahasakti yang tercantum dalam kitab Chingkeng, selain tergantung pada bakat, kecerdasan serta daya ingat seseorang, juga tergantung besar tidaknya rejekimu, tulisan di atas pwe-yap tersebut hanya akan muncul sekali setiap 60 tahun. Hurufnya amat banyak dan ilmu silatnya beraneka ragam, kau harus menggunakan segenap daya ingatmu untuk menghapalkan semua catatan tersebut. Kedua, sebelum mempelajari isi Chingkeng itu, kau harus berusaha menenangkan pikiran serta membuang jauh-jauh semua pikiran yang tak berguna, tak boleh dicekam perasaan panik, ingat waktu sangat berharga bagimu, kau harus menggunakan saat yang amat singkat di mana aku akan mempertahankannya dengan seluruh tenaga untuk membaca dan menghapalkan secara teliti. Selain daripada itu, gangguan macam apapun yang datangnya dari luar tidak akan mengganggu konsentrasiku, biar ada golok diayunkan ke leherku juga percuma, dalam. Hal ini kau harus ingat baik-baik, sekali pikiranmu bercabang bukan hanya kau bakal tewas, aku pun akan mengalami jalan api menuju neraka sehingga berakibat cacat seumur hidup tanda seru. Si Chai Soat yang mendengarkan perkataan itu segera berkerut kening, wajahnya berubah hebat diam-diam ia berdoa semoga engkau giyoknya bisa berhasil dengan sukses. Sebaliknya Siow Ti Geo berdiri bodoh di situ, ia benar-benar tak pernah menyangka kalau untuk mempelajari kitab Chin Keng pun bakal menghadapi ancaman yang begitu serius, karenanya saking gelisahnya peluh sampai jatuh bercucuran. Sambil berlutut di hadapan Tu Seng Chu, diam-diam Lan Si Geo mengatur pernapasan dan berusaha keras untuk menenangkan pikiran dan perasaannya yang bergolak. Menyaksikan wajah tegang dan panik yang mewarnai wajah Lan Si Geo sudah lenyap tak berbekas, Chu Seng Chu merasa gembira sekali, ia segera berkata lebih jauh. Sewaktu berada di kuburan kuno, aku memberi beberapa tetes sari susu batu kemala kepadamu sehingga tenaga dalam yang kau miliki sekarang telah melipat ganda, ketajaman matamu bisa melebih sinar Seng Surya, oleh sebab itu aku tidak khawatir kau tak bisa membaca tulisan di atas Pueyap ini. Sambil berkata dia membuka kotak kecil itu, mengeluarkan ketiga biji Pueyap tadi dan diletakkan di atas telapak tangan. Dengan bersungguh hati dan serius Lan Si Geo mengatur nafas, dia tak berani menyabangkan pikirannya, oleh sebab itu ia pun tak sempat memikirkan apa yang disebut sari susu batu pualam itu. Dalam pada itu Tu Seng Chu telah merangkapkan tangannya menjadi satu dengan mencetit ketiga Pueyap tadi dalam telapak tangannya, setelah menitahkan kepada Lan Si Geo agar berlutut di depan sepasang lututnya dia berpesan lagi, anak Geo, kau harus tahu, rejeki setiap orang berbeda, pengalaman yang dijumpai pun tidak sama, bahkan nasib pun berbeda, kau harus membawa tekat menyerahkan segalanya kepada yang kuasa. Pasrah sepenuhnya kepada Tian sambil membaca kitab itu, mengerti? Lan Si Geo segera memahami maksudnya, seketika itu juga pikirannya terasa terbuka, dengan cepat dia mengangguk. Akhirnya Tu Seng Chu memandang sekejap lagi ke arah Lan Si Geo kemudian baru memejamkan mat terapat-rapat, sepasang tangannya menggenggam ketiga biji Pueyap itu lekat-lekat dan meletakkannya di atas lutut di depan dada. Lan Si Geo sendiri pun berhasil menenangkan pikirannya bagaikan air sorot matanya memandang lurus ke depan dan tenang bagaikan pendekta tua. Pikirannya bersih dan perasaannya kosong, Si Chai Soat serta Siow Ti Geo berdiri serius di sampingnya, mereka memusatkan seluruh perhatiannya sambil mengawasi gurunya serta Lan Si Geo dengan serius. Suasana dalam ruangan itu sangat ening, sedemikian sepinya sehingga tak kedengaran sedikit suara pun. Paras muka Tusengcu berubah menjadi merah membara, lambat laun peluh mulai bercucuran membasai jidatnya, uap putih menguap dari ubun-ubunnya dan membaur dengan bau dupa yang memenuhi seluruh ruangan. Lan Si Geo berlutut di depan Tusengcu, ia merasa udara sangat panas bagaikan kobaran api, bahkan menerpa tubuhnya berulang-ulang, namun terhadap perubahan mimik muka dari Tusengcu itu, dia berlagak seakan-akan tidak melihatnya. Si Chai Soat serta Siow Ti Geo juga ikut merasakan meningkatnya suhu udara di sekitar mereka. Perasaan tegang pun semakin bertambah, tanpa terasa peluh bercucuran deras, hati pun ikut bergebar. Mendadak. Tusengcu merentangkan kedua ibu jari tangannya ke samping, segulung cahaya tajam segera memancar keluar ke atas langit-langit gua, seketika itu juga suasana di dalam gua menjadi terang-benderang. Lan Si Geo tak berani berayal, sambil membungkukan badan, sepasang matanya mengawasi kedua ibu jari Tusengcu lekat-lekat, seluruh tenaga dalamnya telah dihimpun dan perhatiannya dipusatkan ke atas telapak tangan gurunya. Dari balik telapak tangan gurunya, ia merasa datangnya pancaran sinar tajam yang amat menusuk pandangan membuat matanya terasa sakit seperti ditusuk-tusuk pisau. Sambil berusaha menahan rasa sakit Lan Si Geo mengerahkan tenaga dalamnya untuk bertahan, biarpun sepasang matanya seakan-akan melihat sinar matahari, tapi sekarang dia tidak merasa semenderita tadi lagi. Menyusul kemudian segulung bau harum muncul dari tenggorokannya, dan sepasang mata pun terasa segar kembali. Lambat laun cahaya tajam yang menusuk pandangan itu mulai hilang, menyusul kemudian muncul huruf-huruf dari emas. Lan Si Geo sangat girang, secara berurutan dia pun membaca terus. hutkong sin kang, hawa sakti cahaya buddha titik. yeu hang hui heng, menunggang angin terbang melayang titik. pwee yap sam chiang, tiga pukulan pwee yap. tisu yeau kong, ujung baju baja mengebas udara titik. Setelah membaca keempat nama ilmu silat tersebut, Lan Si Geo segera membaca pula isi pelajarannya dengan seksama. Dalam pada itu, si Chai Soat dan tiga ou yang berdiri di kedua belah sisinya merasa amat tegang, peluh dingin jatuh bercucuran, mereka tak tahu apakah Lan Si Geo dapat membaca isi pelajaran dalam pwee yap itu atau tidak. Suasana dalam gua amat sepi, sedemikian sepinya sampai dapat terdengar suara detak jantung masing-masing. Pada saat itulah sereet. Suara desingan besi bergema datang di susul suara. Pekikan nyaring yang berkumandang datang secara lamat-lamat. Si Chai Soat serta Si Oti Geo sangat terkejut, dengan wajah berubah hebat mereka segera memasang telinga baik-baik dan mendengarkan dengan seksama. Kalau diamati secara teliti, suara pekikan nyaring itu seakan-akan berasal diri kamar tidur si Chai Soat. Tergerak hati si Chai Soat, dia seperti memahami akan sesuatu, setelah menuding ke arah gurunya dan Lan Si Geo yang sedang berlutut membaca kitab Chin Keng itu kepada Si Oti Geo di mana ia minta Si Oti Geo melindungi keselamatan mereka, diam-diam ia melompat mundur sejauh tiga kaki dan menuju ke ruang batu. Setelah berada di pintu ruangan ia dapat menangkap suara pekikan nyaring itu bergema semakin nyaring. Dengan cepat si Chai Soat melompat naik ke ruang tidurnya, tapi apa yang kemudian terlihat membuat sekujur tubuhnya gemetar keras, mukanya berubah hebat, hampir saja ia menjerit kaget. Ternyata pedang Jitwi Kiam tersebut telah lolos sendiri dari sarungnya sebanyak beberapa inci, cahaya yang tajam dan pekikan yang amat nyaring tak lain berasal dari pedang tersebut. Si Chai Soat segera manggut-manggut mengerti, gumamnya kemudian dengan suara gagap. Orang kuno bilang, pedang antik yang berjiwa, akan memberi tanda bahaya bila ada musibah mengancam, jangan-jangan ada orang yang hendak menyatroni kami. Berpikir demikian, hatinya menjadi amat gelalisah dengan cepat dia menyambar pedang Jit Hoa Kiam dan menaiki anak tangga batu menuju ke rumah batu di atas tebing. Karena teringat olehnya bisa jadi ada orang telah menyusup masuk ke dalam barisan pohon bambu. Setibanya di ujung jalan, ia tak berani langsung membuka tombol rahasia, mula-mula diintipnya dulu lewat celah-celah pintu dan memasang telinga baik-baik, setelah yakin kalau tiada orang, dia baru menekan tombol dan masuk ke dalam rumah. Suasana dalam rumah batu gelap gulita, pintu dan jendela masih tertutup rapat maka ia berjalan menuju ke depan jendela. Belum pernah si Chai Soat merasakan perasaan gugup dan panik seperti apa yang dialaminya pada hari ini karena dia tahu bila dalam keadaan seperti ini benar-benar ada orang menyerang datang, maka bukan saja engkau giyoknya bakal tewas, gurunya juga akan mengalami jalan api menuju neraka. Di samping itu, dia pun bisa menduga yang berani menyerang ke tempat kediaman. Mereka sudah pasti merupakan gembong iblis dari kalangan hitam yang berilmu silat sangat tinggi. Berpikir sampai di situ, tanpa terasa tangan kanannya merabat pedang Jit Hoa Kiam. Tiba di depan jendela, dia mengintip keluar lewat celah-celah jendela tampak malam gelap mencekam seluruh jagat, bintang bertaburan di mana-mana, suasana amat hening. Tapi perasaan si Chai Soat waktu itu dicekam oleh perasaan tegang bercampur ngeri. Dia memusatkan seluruh perhatiannya untuk melihat dan mendengarkan keadaan di seputar sana dengan seksama diperiksanya barisan bambu lebih kurang tujuh-delapan kaki di hadapannya. Mendadak suara pekikan nyaring yang menggidikan hati berkumandang dari atas puncak giyok lihang di belakang bangunan rumah itu. Pekikan aneh tadi memanjang dan sangat menggetarkan perasaan, dalam sekilas pandangan saja orang sudah tahu. Kalau pendatang memiliki tenaga dalam yang amat sempurna. Si Chai Soat amat terkejut, dengan cepat dia melompat ke jendela belakang, apa yang terlihat segera membuat sekujur badannya gemetar keras. Sesosok bayangan hitam yang tinggi besar sedang melayang turun dari puncak bukit, sepasang matanya memancarkan cahaya tajam, lengannya direntangkan lebar-lebar ketika meluncur turun sehingga keadaannya tak jauh berbeda seperti seekor burung Raja Wali Raksasa. Begitu kagetnya si Chai Soat, dia sampai terjongkok sambil mengintip, sorot matanya yang tajam mengawasi bayangan hitam yang meluncur datang itu tanpa berkedip, saat itu dia tak tahu apakah gurunya telah selesai mengerahkan tenaganya atau belum, dia pun tak tahu apakah si Yauti Geo bisa mengendalikan diri atau tidak. Tidak meleset dari dugaan si Chai Soat. Si Yauti Geo yang melihat Enci Soatnya lama juga belum kembali, hatinya menjadi amat gelalisah apalagi setelah mendengar suara pekikan aneh yang menggidikan hati itu, saking cemasnya dia sampai mandi keringat. Ia tahu, pendatang itu sudah pasti seseorang yang memiliki ilmu silat amat tinggi, bagaimana mungkin Enci Soatnya seorang dapat menghadapi pendatang tersebut. Maka dia memutuskan untuk membangunkan gurunya. Begitu mengambil keputusan dalam hatinya, Si Yauti Geo dengan wajah gugup dan gelisah segera berjalan menghampiri Tuseng Cu yang berada dalam keadaan kritis. Pepatah kuno mengatakan, setiap persoalan telah diatur oleh Tianye A.A., mana mungkin Tuseng Cu akan menduga datangnya lawan tangguh dalam keadaan seperti ini. Dengan perasaan gelisah dan gugup Si Yauti Geo berjalan menuju ke hadapan Tuseng Cu, baru saja dia akan membuka suara, tiba-tiba dilihatnya Tuseng Cu berkerut kening, paras mukanya berubah menjadi pucat, peluh membasahi seluruh jidatnya. Ketika memandang pulalan si Giyo yang berlutut di atas tanah, dijumpai sepasang tangannya basah oleh keringat sepasang matanya seolah-olah menempel di atas tangan gurunya dan berada dalam keadaan tak sadar. Si Yauti Geo yang menyaksikan kejadian tersebut menjadi terbelalak dengan mulut melongo saking kagetnya ia berdiri termangu. Ia tak habis mengerti mengapa suhu dan engkau Giyo-nya bisa berada dalam keadaan seperti ini, dia pun tak tahu harus memanggil mereka atau jangan. Sementara itu, lansi Giyo yang berlutut di atas tanah dan baru saja selesai membaca empat macam rahasia ilmu silat, secara lamat-lamat dia telah menangkap pekikan suara aneh tersebut, namun untungnya dia tak sampai terpengaruh oleh suara itu. Dalam keadaan demikian, si anak muda tersebut segera melanjutkan usahanya membaca dua macam ilmu silat yang terakhir yakni, Hutlek Kim Kong Shin Chi, Jari Sakti Tenaga Buddha, serta Tai Elo Kiyu Tian Kiyam Hoat. Pada saat dia selesai membaca jurus terakhir dari ilmu pedang Tai Elo Kiyu Tian Kiyam Hoat tersebut, mendadak cahaya tajam yang semula terpancar keluar dari ketiga biji pweyap tersebut menjadi suram dan seluruh tulisan turut hilang lenyap tak berbekas. Lansi Giyok tak ingin gurunya terlalu banyak kehilangan tenaga, ia segera mengangkat kepala sambil bangkit berdiri. Paras muka tuseng cupu cat pias, Peluh bercucuran beras, Pelan-pelan dia membuka matu dan memandang sekejap ke arah Siaw Ti Gou, Kemudian setelah menghela napas katanya. Segala sesuatunya sudah diatur oleh takdir, Hal ini tak bisa salahkan Ti Gou tak mampu melindungi kita, Apalagi aku pun sebelumnya lupa berpesan dengan jelas kepadanya sehingga ketidaktahuan Ti Gou telah membuyarkan segenap hawa murniku yang telah terhimpun. Setelah berhenti sebentar, Dengan wajah penuh perasaan menyesal dia menengok ke arah Lansi Giyok dan katanya lebih jauh. Anak Giyok, bukan saja aku telah menyianyikan pesan sucowumu, Aku pun merasa amat menyesal kepadamu. Lansi Giyok merasa sangat tidak mengerti dengan perkataan gurunya itu, Dengan hormat dia segera berkata, Suhu, Anak Giyok telah selesai membaca seluruh isi kitab Wee Yap Chinkeng tersebut serta menghapalkan ke enam macam ilmu silat yang tercantum di dalamnya, Mengapa Suhu malah berkata begitu?